Saudara, carta politika merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dalam Pilpres 2024. Hasilnya, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan tetap memiliki elektabilitas paling tinggi. Pursa bakal capres menghadapi Pilpres 2024 semakin menghangat. Carta politika hari ini merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden. Survei dilakukan pada 6 hingga 13 September 2022 dengan mengajukan 10 nama tokoh pada responden untuk dipilih menjadi presiden. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Pranowo 31,3 persen, disusul Prabowo Subianto dengan elektabilitas 24,4 persen, dan Anies Baswedan 20,6 persen. Berikutnya, Ridwan Kamil dengan elektabilitas 7,2 persen, Sandiaga Uno 2,5 persen, dan Puan Maharani 2,4 persen. Elektabilitas 10 nama, Mas Ganjar sudah melampaui angka 30 persen, ada di angka 31,3 persen. Pak Prabowo 24,4 persen, Anies naik 1 persen menjadi 20,6 persen, Ridwan Kamil ternyata belum menembus angka 2 digit walaupun mengalami kenaikan cukup tinggi. Nanti kita coba lihat trennya, dan Mas Sandi ada di angka 2,5 persen, di bawahnya lagi ada Mbak Puan di angka 2,4 persen, dan seterusnya. Dan kita coba lihat trennya, memang terjadi stagnasi sebetulnya. Ada pada wilayah yang mungkin menurut saya juga akan terjadi seperti ini beberapa bulan mendatang, kecuali ada sebuah tsunami politik, dan kalau ada sebuah deklarasi resmi yang dilakukan terhadap salah satu dari tiga calon ini. Nah, efek kejut dari deklarasi ini menurut saya akan lebih terasa ketika yang dideklarasikan adalah Ganjar atau Anies dibandingkan dengan Pak Prabowo. Kenapa? Pak Prabowo orang sudah menduga, Gerindra akan mendeklarasi dengan Pak Prabowo, tinggal mendapatkan satu partai dan Pak Prabowo akan deklarasi. Yang menarik, dua nama yang kerap digadang-gadang menjadi bakal capres dari PDI Perjuangan, Uwan Maharani dan Ganjar Pranowo. Kedua tokoh ini masing-masing memiliki pendukung untuk memuluskan jalan menuju kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya, survei poll tracking pada 1 hingga 7 Agustus 2022 menunjukkan dari 10 nama tokoh yang diajukan pada responden. Elektabilitas Ganjar Pranowo 26,6 persen, Prabowo Subianto 19,7 persen, dan Anies Baswedan 17,7 persen. Pilpres akan digelar 14 Februari 2024. Parpol masih memiliki waktu untuk menimbang yang bakal diusung sebagai pasangan capres dan cawapres. Tim Liputan Kompas TV